Dengan simbol tiga jari itu, ya itu mungkin adalah satu sikap atas kekecewaan Sultan kepada Adi Armando dan pernyataan-pernyataannya. Mungkin juga Sultan Jogja ini bisa nerawang gitu ya, udah tahu nih, maksud tujuannya udah tahu gitu. Selamat malam semuanya, kemarin beredar foto antara Kaisang dengan Sultan Jogja dan ini menjadi pembicaraan karena Sultan Jogja itu seperti mengisyaratkan simbol tiga jari. Karena saat berfoto itu tangannya tuh ada tiganya gini, dan itu nampaknya disengaja sehingga banyak orang berkomentar bahwa ini menunjukkan Sultan Jogja sudah berpihak kepada Ganjar Pano dan Mahfud MD karena ada tiga jari gitu ya. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah sebuah tanda bahwa nampaknya Sultan Jogja masih belum bisa melupakan atau masih ingat betul dengan penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh kader-kader PSI atau anak buah Kaisang. Sehingga ketika Kaisang ingin bertemu dengan Sultan Jogja, nampaknya Sultan sudah bisa mengerti maksud dan tujuannya. Karena, jangankan Sultan Jogja, saya aja ketika melihat Kaisang bertemu dengan Sultan Jogja gitu ya, itu saya sudah ngerti gitu. Karena pola-pola atau strategi licik yang dilakukan oleh Kaisang itu mudah sekali untuk dibaca. Kalau-kalau kita ingat-ingat pertemuan antara Kaisang dengan Puan Maharani, ini kan mirip-mirip gitu. Ketika Kaisang bertemu dengan Puan Maharani, itu kan tujuannya untuk menyelesaikan satu permasalahan tanpa perlu untuk meminta maaf atau mengakuinya. Itu yang dilakukan oleh Kaisang kepada Mbak Puan. Mereka bertemu, kemudian setelah itu dianggap seperti tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Dan secara terpisah Kaisang meminta maaf kepada PDI Perjuangan atas tindakan yang dilakukan oleh Ade Armando gitu ya. Di satu sisi dia minta maaf, tapi kemudian di PSI, ternyata sanksi yang diberikan oleh Kaisang itu bukanlah sanksi serius gitu. Karena sanksi yang diberikan oleh Kaisang kepada Ade Armando hanya sebatas traktir makan. Dan itu kemudian mereka rayakan, mereka main-mainkan gitu, mereka olok-olok seolah-olah apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu tidak salah sama sekali. Bukan bagian dari kesalahan. Makanya kemudian sanksinya kepada Ade Armando bukan teguran tapi hanya sebatas traktir makan. Dan bahkan setelah itu, Ade Armando dengan Kaisang itu sempat berpose main-main atau drama. Tujuannya apa? Untuk mengolok-ngolok PDI Perjuangan, untuk membenarkan semua tindakan pernyataan Ade Armando yang selama ini menghina dan memfitnah Ibu Megawati. Itu yang coba mereka tunjukkan gitu. Dengan mempermainkan, dengan main-main, tapi kemudian di satu sisi dianggap seperti tidak ada salah sama sekali. Karena waktu bertemu dengan Mbak Puan, Mbak Puan juga menganggap seperti tidak ada masalah. Jadi, Kaisang di satu sisi ingin membenarkan penghinaan dan pernyataan-pernyataan Ade Armando kepada Ibu Megawati. Tapi di sisi lain, dia tidak perlu meminta maaf atau menyalahkan Ade Armando itu sendiri. Dan cara-cara seperti ini, polanya itu sudah kebaca. Sehingga ketika Kaisang bertemu dengan Sultan Jogja, mungkin tujuan dan maksudnya itu sama gitu. Kebetulan, yang sama-sama bermasalah adalah Ade Armando. Orang yang sama gitu. Ade Armando ini bermasalah dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Megawati. Bermasalah juga dengan Sultan Jogja dan masyarakat Jogja gitu ya. Makanya, pertemuan dengan Sultan Jogja kemarin itu seperti sebuah pertemuan antara Kaisang dengan Puan Maharani. Caranya sama, polanya sama, dan tujuan-tujuan yang dibawa nampaknya juga sama. Karena Ade Armando beberapa waktu lalu sempat menghina masyarakat Jogja. Menganggap bahwa Jogja itu ya adalah satu contoh dinasti politik. Dan itu adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Ade Armando tidak paham sejarah. Dan gara-gara pernyataan ini, masyarakat Jogja melakukan demonstrasi besar-besaran, mengutuk PSI, mengutuk Ade Armando, dan menolak PSI di seluruh wilayah Yogyakarta. Dan dari sini, ini nampaknya membuat Kaisang itu panik. Karena istri Kaisang itu orang Jogja. Sehingga kalau PSI ditolak di Jogja, ini nampaknya membuat dia itu jadi panik gitu. Karena mereka ingin mengklirkan atau ingin membangun satu citra bahwa PSI itu sebenarnya tidak ada masalah dengan masyarakat Jogja. Makanya kemudian, Kaisang bertemu dengan Sultan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu untuk meminta maaf. Tapi di sisi lain, juga tidak ingin menyalahkan Ade Armando dengan segala pernyataan dan kesombongannya. Itu yang coba dilakukan oleh Kaisang dengan bertemu dengan Sultan Jogja. Dan alasan Kaisang kabur, tidak mau wawancara dengan wartawan, karena nampaknya Kaisang itu khawatir memberikan pernyataan blunder. Karena Kaisang dalam beberapa kesempatan kalau ditanya sama wartawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam gitu ya, Kaisang masih belum siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan. Makanya setelah bertemu dengan Sultan Jogja, Kaisang langsung kabur, tidak ngasih pernyataan sama sekali gitu ya. Mungkin tujuan dan maksudnya supaya dia ingin bermain di wilayahnya sendiri. Dia ingin main di kandangnya sendiri, yaitu di akun sosial medianya sendiri. Dia ingin membangun satu citra bahwa PSI dan dirinya tidak ada masalah dengan masyarakat Jogja. Dan itulah yang tercermin di caption postingan Kaisang. Yang seolah-olah akrab memberikan masukan-masukan gitu ya. Seperti tidak ada masalah sama sekali. Tapi dia lupa gitu bahwa Sultan Jogja itu bukan orang yang mudah untuk ditipu atau mau-mau saja untuk diperlakukan semena-mena seperti perlakuan Kaisang kepada Puan Maharani. Dan nampaknya Sultan Jogja masih ingat betul ulah PSI, ulah Adi Armando, bagaimana Kaisang menjadi satu ketua umum karbitan yang beberapa hari saja langsung menjadi ketua. Dan Sultan Jogja juga nampaknya ngerti soal MK, bagaimana MK diintervensi dan lebih dari itu keberpihakannya kepada Pak Ganjar. Dengan simbol tiga jari itu, ya itu mungkin adalah satu sikap atas kekecewaan Sultan kepada Adi Armando dan pernyataan-pernyataannya. Mungkin juga Sultan Jogja ini bisa nerawang gitu ya, udah tahu nih maksud tujuannya udah tahu gitu. Ya karena kalau saya melihatnya kan berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu ada pengalaman antara Kaisang dengan Puan Maharani dan perlakuan Kaisang ya seperti itu gitu. Jadi kalau Sultan Jogja mungkin ya juga mengacu kepada pertemuan Mbak Puan dengan Kaisang, mungkin juga bisa melihat dan menerawang tujuan yang dibawa oleh Kaisang. Dan Kaisang sendiri nampaknya dengan timnya itu sudah terlanjur bahagia gitu ya. Karena dengan modal foto bersama Sultan Jogja, dia berharap bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa mencitrakan bahwa PSI diterima di Jogja. Ya karena ketuanya aja diterima kok sama Sultan gitu. Itu citra yang ingin dibangun, tapi dia lupa yang dihadapi adalah Sultan Jogja dengan segala simbol-simbolnya. Dan muncullah simbol tiga jari di postingannya sendiri. Itu seperti apa ya, seperti sebuah bom di rumahnya sendiri gitu. Itu kalau dihapus akan tambah jadi masalah, nggak dihapus semua orang bisa melihat bahwa Sultan Jogja mengacungkan tiga jari. Dan sampai sekarang di banyak kesempatan Sultan Jogja ketika dikejar oleh wartawan, beliau tidak memberikan pernyataan apa-apa. Dan bagi saya ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat jelas untuk melawan strategi licik seorang Kaisang dengan timnya. Ya saya nggak tahu siapa yang memberikan masukan-masukan langkah-langkah politik kepada Kaisang, tapi langkah-langkah ini menurut saya sangat-sangat licik sekali. Dan sekarang itu mendapatkan balasannya langsung dari Sultan Jogja. Jadi ya Sultan Jogja dan masyarakat Jogja tidak akan pernah lupa dengan perlakuan Adi Armando dengan segala pernyataannya. Kita nampaknya sepakat bahwa Adi Armando bersalah dan Jogja nampaknya tetap akan memberikan suaranya kepada partai lain. Yang penting bukan PSI. Dan saya nggak tahu apakah ini akan berdampak kepada Prabowo atau nggak, tapi kalau melihat dari emosi masyarakat kemarin, nampaknya Prabowo akan mendapatkan nol suara di Jogja. Atau kalaupun nggak nol ya minim sekali lah ketika melihat bagaimana Sultan Jogja dipertemuan dengan Kaisang sampai memberikan simbol tiga jari. Ya mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa itu kebetulan, karena sebenarnya ya gini, tapi ya nggak bisa gitu. Kalau tiga tuh kelihatan banget gini tuh ya pasti belakangnya gini gitu, pasti tiga jari, pasti itu disengaja. Dan Sultan Jogja juga dalam klarifikasinya tidak menyampaikan atau memberikan jawaban secara lugas gitu. Artian itu memang adalah sebuah kode yang disengaja untuk kita pahami bersama-sama. Sehingga ya bagi Kaisang gitu ya, ini menjadi satu pesan dan pelajaran politik. Mungkin orang seperti Mbak Puan Maharani itu adalah orang yang tidak terlalu memikirkan efek setelahnya. Atau ya dia adalah politisi yang berkarir dari dalam waktu yang sangat lama di DPR, kemudian menjadi menteri, menjadi ketua DPR. Mbak Puan itu lama sekali berkarir meskipun anak ibu Megawati, tidak ujuk-ujuk langsung jadi ketua umum gitu ya. Tapi untuk situasi-situasi tertentu atau menghadapi orang-orang tertentu dengan segala penghinaan, dengan segala pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh anggota dari Kaisang atau kader-kader PSI, ya mungkin inilah yang harus mereka dapatkan hari ini. Mungkin kepada Mbak Puan, Mbak Puan tidak masalah gitu ya, tapi bagi Sultan Jogja, ini nampaknya dia beliau ingin memberikan satu perlawanan, ingin memberikan satu pelajaran kepada Kaisang, bahwa tidak semua orang bisa kamu licikin, tidak semua orang bisa kamu perlakukan sesuai dengan keinginan dan skenario yang sudah kamu buat. Makanya kemudian muncullah simbol tiga cari di postingan Kaisang. Saya melihat ini adalah sebuah pesan penting untuk kita semua masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Jogja, bahwa kemarahan ini, bahwa ketidaksukaan kita kepada politik dinasti seperti yang terjadi di kelompok 02 dengan mengintervensi MK dengan segala cara, dengan segala cerita-cerita liciknya, itu sama-sama harus kita lawan dan harus kita kalahkan. Sehingga di 14 Februari nanti kita pastikan Ganjar Mahfud menang satu putaran. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.